Nah nantinya si terasnya ini tuh bisa lo kayak gini Pasang, kalo buat masak-masak nanti disini pasang trekking pool Terpal atau PE ini tuh lebih kuat Jadi ketika bawahnya akar atau bawahnya bebatuan tuh Akan tidak mudah untuk sebaik aja Cuman, oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang EQTV Sorry banget, gue agak ngaret nih Udah ngaret seminggu Janji gue di awal Juni itu mau upload Tapi sekarang udah ngaret di hampir seminggu Nah, di video pertama di bulan Juni ini Gue akan nge-review barang dari Array Sebagaimana gue udah mention sebelumnya di Instagram gue Di story sama di postingan Youtube Gue kedatangan barang Array nih Ada jaket sama ada tenda Nah sekarang gue akan review tendanya nih Jadi ini tenda dari Array Array Outdoor Gear Ini tuh seri Arjuno Dan pokoknya kalo emang lo mau liat barang-barang yang akan gue review Lo follow aja di Instagram gue Karena disitu lebih update untuk info-info barang-barang yang akan gue review nantinya Atau di-review di bulan ini Nah, sekarang lanjut aja nih ke tenda Array Arjuno C Jadi ini Arjuno C Jadi ini tuh kapasitas paling besar nih di antara seri Arjuno yang lainnya Kalo gak salah sih ada seri A, seri B, sama seri C Ini kapasitas 6 orang Sebenernya tenda Array ini tuh udah banyak banget ditanyain Dari awal-awal gue bikin itu tuh Banyak banget yang request Bang, review dong tenda-tenda Array Dan baru sekarang gue kedatangan produk Array Oke, langsung aja nih Gue akan bahas spesifikasinya lebih jauh ketika nanti tendanya udah berdiri Pokoknya info di awal ini, ini kapasitas 5-6 orang Dan harganya itu Rp749.000 Oh iya, lupa Sebelum kita menerikan tenda Ini kita kasih tau dulu Item-item apa yang akan lu dapetin ketika lu nanti beli tenda Arjuno C ini Kemukannya sih seperti biasa, pake tali gitu Kayak diserut Kita langsung buka Oke Ini langsung keliatan bahan-bahan PE nih Atau bahan-bahan semacam terpal gitu Terus ada talinya Jadi lebih enak nih, kalo emang mau packing Mau lebih rapih pake talinya aja, jangan sampe hilang Oke Ini ketika lu buka kayak gini, ini langsung ada Ini tentunya apa namanya Pasak ya Kita buka Nah ini, jadi ini pasak model besi gitu ya Terus yang model L gitu Terus disini ada talinya Terus disini ada frame Nah frame Wah ini framenya udah warna orange nih Gue malah inget sama tenda-tenda dari Mountain In Sport Seri Borneo Ini udah pake Frame-frame orange juga Seperti yang gue bilang di video Borneo itu Bahwa frame-frame orange kayak gini tuh Akan menjadi trend di tahun 2021 sih Karena banyak brand-brand sekarang Akhirnya pake frame-frame fiber itu yang warna orange Ini framenya itu 8,5 mili Untuk si, apa namanya, diameternya Terus disini ada outer sama ada inner Oke ini double layer atau nggak ya Kita liat aja nanti Sip, jadi ini item-item yang akan lu dapetin Kita lanjut aja ke pemasangan tendanya Langsung, yuk Karena ini tendanya single layer Jadi lu nggak perlu masang inner-nya dulu Atau outer-nya dulu Langsung aja outer plus inner-nya nih Jadi langsung gelar aja nih Jadi depannya situ Karena ini tendanya itu ada teras Langsung pasang Pasak dulu aja 4 Biar posisinya aman Biar nggak kemana-mana Langsung pasang aja pasak disini Sebenernya kalau pemasangan tenda mah Udah pada tau lah ya Kalau tenda-tenda lokal mah Nggak terlalu ribet lah Kalau untuk pemasangannya Normal-normal aja Kalau udah pasang pasak Kita langsung pasang framenya aja nih Frame orange Sebenernya kalau frame orange itu Cenderung lebih Apa ya Lebih ringan sih kalau menurut gue Jadi modelnya ini masih Kebilangnya konvensional sih sebenernya Jadi dimasukin framenya itu Bukan pakai klip gitu Tapi dimasukin lewat Lubang yang disediain disini Kalau mau lebih cepet sih Ber 4 ya Atau ber 2 Ber 2 lah Ini kan ada 2 nih Ada 2 Jadi ini nanti buat si frame teras Ini buat frame utamanya Tusuk aja lo Kalau emang susah Sendiri mending berdua aja Ini udah jadi nih Tinggal pasang atasnya dulu nih Jangan sampai lupa nih Takut hujan Tapi kalau emang siang-siang Takut gerah Buka aja buat sirkulasi Jadi ini ada penutupnya gitu Agak gede penutupnya nih Nah ini Talija lo cantol aja kesini nih Cantolannya 4 pokoknya Di semua sudut Biar airnya gak masuk ke dalam Tapi kalau emang siang-siang Buka aja biar gak gerah Jadi si tenda ini tuh Tidak ada pintu belakang ya Jadi pintunya cuma satu aja Di depan tapi ada terasnya Jadi enak buat gue masak-masak Kita ke depan Depan sih biasa Pasang si Apa namanya Si frame terasnya dulu Terus dorong aja disini nih Terus dorong Oke udah muncul tuh Si frame-nya Usahakan di depan Frame yang ini nih Terus pasangin ke Cantolan yang satu lagi nih Oke Satu lagi pasang deh nih Jadi Terus lu tinggal Tarik Apa namanya Si terasnya nih Langsung dipakein Pasang Nah Rapi nih Bisa liat Oh ini kurang Depan Sip Tendanya udah jadi Nah untuk si bahan otternya ini tuh Memakai bahan 210T Jadi kalau emang 210T itu Terbilangnya tebal Daripada Nailen Nailen kan ada yang 20D 70D Kalau si 210T ini tuh Termasuknya tebal Jadi aman lah Kalau untuk ke gores-gores Atau kena ranting Untuk PU-nya nih Untuk PU-nya ini tuh 1000mm Terus banyak banget nih Pasti yang nanya Kalau 1000mm Bakalan tembus dong Gak bakalan dingin dong Jadi 1000mm ini tuh Masih aman ketika dipake Di gunung-gunung Indonesia Karena apa Karena Rata-rata hujan di Indonesia itu Pertahunnya itu 2000-2500mm Pertahun ya Bukan per hari Nah ini tuh 1000mm Jadi kalau kita Hitung per harinya nih Misalnya hari ini hujan nih Itu tuh Kehitungnya cuma 60mm Untuk curah hujannya Jadi Ketika tenda ini tuh PU-nya 1000mm Ini akan masih Sangat-sangat kuat Dan sangat-sangat mampu Untuk menahan air hujan Atau menahan curah hujan Jadi 1000mm ini Masih bisa dipake Di gunung-gunung Indonesia Oke itu untuk si PU-nya Dan untuk otternya Kita langsung Ke bagian Dalemnya nih Oke Ini teras Jadi terasnya ini tuh Ada velcro gitu Dua Nah nantinya Si terasnya ini tuh Bisa lu Kayak gini Pasang Kalau buat masak-masak Nanti disini Pasang tracking pool Tapi kalau emang Lu mau lipat Lipat aja disini Apalagi lu bangun tidur Pagi-pagi kan Ngeliat matahari Untuk si terasnya sih Menurut gua Lumayan Gak gede-gede amat Lumayan lah Kalau emang buat masak-masak kopi Bisa disini juga Tapi kalau emang buat Masak-masak besar Kayak nasi kayak gitu Pasang ininya nih Pasang depannya Atau enggak Lu tambah flashit lagi Kita ke bagian dalam Disini pintunya ini Memakai Bahan mesh nih Bahan mesh Ada berapa resleting Satu Ya satu resleting Jadi bahan meshnya ini tuh Enggak Ini kan bolong-bolong ya Bolong-bolong Tapi bolong-bolong ini tuh Tidak bisa dimasuki Oleh serangga Atau oleh nyamuk Tapi sirkulasi udaranya Tetap lancar Di bagian Dalam ini tuh Untuk si Kondisi Tenda Arjuna ini tuh Terbilangnya hangat Tapi Enggak terlalu gerah Jadi Lumayan Brightable Karena disini tuh Sirkulasinya ada Di bagian luar sini Terus di bagian depannya juga Ada udara Walaupun di bagian Kanan Kiri sama belakang ini Enggak ada mesh sama sekali Pastinya ya Karena enggak ada Innernya Jadi ini langsung Bahan otternya Tapi enggak gerah juga Kalau untuk siang-siang Tapi kemungkinan Kalau untuk malam-malam juga Enggak terlalu dingin Karena untuk sirkulasi udaranya Cuma di atas Sama di depan aja nih Ini luas banget sih Kalau untuk Luasnya nih Ini untuk si Panjang Panjang dari sini Gue masuk aja Jadi untuk panjang Ke belakang sini Karena ini kapasitas 5-6 orang Ini tuh panjangnya 210 nih Ke bagian belakang sini Gue coba tidur nih Tuh Saya lihat Jadi disini Di kepala gue Masih ada banyak space nih Di bagian kepala Ke atasnya tuh Masih banyak space Terus ke bagian Pinggirnya ini 240 cm Jadi Kalau Menurut gue sih Bisa kayak ditumpuk 6 orang disini nih Tidur gitu Terus di bagian depannya Ini tuh si panjangnya 70 cm Dan di bagian atasnya Dari bawah ke atas ini Ini 135 cm Jadi Nggak bisa berdiri lah Cuman jongkok kayak gini aja Atau setengah jongkok Jadi lu nggak bisa sholat disini Karena emang ini Kapasitas 6 orang Bukan yang tinggi banget gitu Oke Sih kalau buat Bagian dalamnya Menurut gue ini sangat-sangat luas Jadi ini tuh tenda-tenda yang cocok Buat family Atau buat open trip juga Atau buat lu Kalau suka Nanjak yang rame-rame gitu Ini cocok banget Buat dibeli Ketika lu Patungan Atau apa ya bahasa sundanya Udunan Udunan pun ini akan lebih ringan Karena harganya itu kan Terbilang murah Cuman 749 ribu rupiah Dan yang terakhir disini Ada untuk gantungan Lampu tenda Ini disini nih Jadi lampu tenda langsung digantung aja Nah disini ada saku nih Ini buat nyimpen-nyimpen handphone Atau Kalau emang lu nyimpen-nyimpen Minyakil putih Atau hutan Atau Apa namanya Antangin kayak gitu Bisa disimpen disini nih Disini ada satu Sama disebelah kanan juga Ada satu disini nih Terus kita ke bagian bawahnya nih Ini bahannya itu Bahan-bahan PE ditulisnya Atau semacam terpal lah Kalau yang biasa kita kenal itu Nah Banyak banget yang nanyain Bang bagusan tenda-tenda Dengan Fluor Atau lantainya terpal Atau polyester Menurut gue sih Menurut gue sih ada minus Sama plusnya juga Kalau untuk Fluor-fluor yang polyester Atau yang tipis-tipis gitu Ketika dipakai di gunung-gunung tropis Kayak kita kan Banyak akar Banyak batu Itu akan cenderung rentan Akan rentan Untuk sobek sih sebenernya Nah kalau untuk si Terpal atau PE ini tuh Lebih kuat Jadi ketika bawahnya akar Atau bawahnya bebatuan tuh Akan tidak mudah Untuk sobek aja Cuman Memang Minusnya untuk si terpal ini tuh Agak berat Makanya untuk si tenda ini tuh Beratnya itu hampir 5 kiloan Kalau tenda-tenda yang berbahan Polyester Untuk fluornya Itu lebih tipis Kan itu Biasanya lebih ringan Ke tendanya Jadi Ada plus minusnya lah Kalau ini Fluor kayak gini Atau PE atau terpal kayak gini tuh Lebih kuat dipakai Di gunung-gunung di Indonesia Karena gunung-gunung Indonesia tuh Kebanyakan kan Akar-akar sama bebatuan Jadi Jadi kenapa akhirnya Si Arei Di tenda Arjuno Saya ini tuh Memakai si terpal PE ini Atau Fluor terpal Jadi dia menyesuaikan Karena gunung-gunung di Indonesia itu kan Gunung-gunung tropis Banyak akar Banyak bebatuan Jadi biar kuat Biar dipakainya tuh Bisa lama gitu Bisa awet jadinya Dia memakai Fluor PE atau fluor terpal ini Jadi biar lebih kuat aja Pembahasan terakhir ini adalah Yang sering banyak Banget ditanyain Atau jadi perdebatan Ini kan tenda single layer nih Jadi tenda tuh ada single layer Sama ada double layer Jadi tenda single layer Sama double layer itu Perbedaannya Kalau double layer Kalau kondensasi itu Tidak terasa Ke badan kita Karena kita Badan kita tuh Ketika nempel tuh ke inernya Jadi gak terasa langsung Kalau single layer kayak gini Ketika terjadi kondensasi Badan kita menyentuh Si bahan otaknya ini Akan terasa dingin gitu kan Kayak ada embun-bun gitu Tapi yang banyak salah kaprah itu Kebanyakan nyangkanya Bang tenda single layer Kok bocor ya Itu bukan bocor sebenernya Tapi kondensasi Lu harus bisa membedakan Antara bocor sama kondensasi Kalau bocor itu Ketika Airnya tuh netes Bener-bener netes Nah biasanya Kalau bocor itu Tidak disimsil Di bagian jahitan-jahitannya Yang lebih penting dari tenda Sebenernya Lu harus tau Ini tenda ini tuh Disimsil atau tidak Karena Kalau tendanya ini double layer Dan tidak disimsil Itu akan bocor Karena jahitan ini kan Menghasilkan lubang-lubang kecil Jadi ketika kena air itu Kena air hujan Pasir remes juga Jadi Tenda single layer Selama itu memakai simsil Itu bukan bocor Tapi kondensasi Jadi gue bisa bilang Tenda Arjuno ini tuh Sangat-sangat cocok Dan sangat-sangat direkomendasikan Buat lu yang Nyari tenda dengan range harga itu Sekitaran 700 ribuan Dan Perlu kapasitas yang gede gitu Ini bisa jadi pilihan Untuk si tenda Arjuno Se kapasitas 5-6 orang ini Oke Ini dia tendanya Bisa jadi rekomendasi Bisa lu sikat aja Gue udah cantumin Untuk link pembeliannya Dari semua marketplace Dari Tokopedia Sopi, Lajara, Bukalapak Udah gue cantumin Di link yang ada Di deskripsi video ini Lo langsung klik-klik aja Buruan nanti Keburu abis barangnya Oke Thank you banget buat kalian semua Tunggu video-video selanjutnya Di channel gue Jangan lupa untuk share Sama like juga Kalau subscribe boleh Subscribe boleh juga enggak Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya